Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron Lobster in the series dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel ini yang tentunya akan mengulas kembali sebuah alur cerita Sinetron Lobster in the series yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya kian haripun kian menegangkan dan dibikin darting olehnya Di adegan pertama kita pun diperlihatkan dimana kali ini Modi pun sangatlah begitu berantusias Dia pun selalu menyelidiki tentunya kali ini ia pun menemui Mahdina Dimana disitu Mahdina pun sempat saja menyarankan ataupun memberitahu kepada Modi Bahwasannya Atar telah menemukan titik terang Dimana kali ini Atar pun memberikan sebuah rekaman video dari warga setempat ketika melihat kejadian tersebut Karena memang warga setempat pun hanya bisa lewat disitulah Atar pun merekam sebuah kejadian dimana ketika ia pun menanyakan hal tentang penculikan baby Kay pada saat itu Dan tentunya membuat Modi dan Ken pun disini semakin penasaran siapakah orang yang telah menculiknya Di sisi lain dimana kali ini nampaknya Emily pun sangatlah begitu egois sekali Karena ia pun tidak mau nantinya Modi berada di perusahaan Arga Group Dan tentunya disini membuat Omarisma pun semakin ketakutan apabila saudara kandung diantara mereka pun akan bermusuhan Namun nampaknya Omarisma pun sangat bahagia ketika Arga Dana pun disitu menghampiri ataupun mendatangi rumah dari Emily Karena ia pun ingin mengucapkan kata maaf Lantas seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series untuk episode selanjutnya Dan disini saya akan mengabsin dari kota mana saja kah Para penggemar setia Love Story The Series silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys Nah guys di adegan pertama kita pun diperlihatkan dimana disitu terlihatlah adanya Raka, Simai, dan Sinau Mereka pun berkeniatan tadinya ingin mengaji ke tempat Pak Ustadz di sebuah masjid Namun nampaknya mereka pun disini terlihat di rumah kontrakannya si bebenguk Anita Yang memang kali ini membuat Anita pun disini semakin ketar ketir dan ketakutan sekali Apabila disini rahasia Anita ataupun telun culikan tentang Baby K diketahui oleh mereka bertiga Dan nampaknya membuat Anita pun disini semakin ketakutan Yang pada akhirnya disini Anita pun menyuruh Haris agar supaya membawa mereka untuk bisa pulang Namun tatkala disini ketika mereka pun ingin pulang Disitu Raka pun mengucapkan kalau dirinya sangatlah begitu ketakutan Apabila dirinya akan diculik Dan tentunya sindiran keras buat Anita begitu juga dengan Haris Dimana ketika Raka pun mengungkapkan siapakah orang yang telah menculik Baby K Tentunya dia akan masuk neraka Dan disini Haris pun mengaminkan apa yang diucapkan oleh si mereka bertiga ini Sehingganya membuat Anita pun disini sangatlah begitu ketakutan Dan disini ketika si Mai, si Nau dan begitu juga dengan si Raka Nampaknya mereka pun akan memasuki sebuah mobil milik si Haris Tentunya disini mereka pun mendengar suara jeritan ataupun tangisan dari Baby K Yang memang nampaknya membuat mereka pun sangatlah begitu penasaran Namun disini Haris pun dengan secepat kilat dan melincet seperti bayai bajuri Dia pun selalu mengegokkan ataupun menyangkal semua ucapan mereka Bahwasannya tangisan bayi tersebut berada di sebuah televisi Yang nampaknya kali ini Haris pun mengancam kepada mereka Agar supaya tidak memberitahu siapa-siapa Dan disini membuat mereka pun sangat bingung sekali Dan penasaran sekali kenapa harus tidak bilang ke siapa-siapa Di adegan lain juga guys Nampaknya disini Emily pun baru saja menghubungi Omarisma Yang memang nampaknya Emily pun disini sangatlah begitu rindu dan kangen berat terhadap Omarisma Dan nampaknya disini Omarisma pun sangatlah begitu bahagia Ketika mendengar bahwasannya Emily pun menceritakan bahwasannya Argadana telah hampir di rumahnya tersebut dan meminta maaf Dan tentunya ini suatu momen kebahagiaan bagi orang tua Dimana orang tua pun disini menginginkan Anaknya pun harus hidup damai tentram dan adem Dan ini adalah suatu dimana Bulan suci Ramadan ini membuat kita pun semakin bersabar atas kekuatan iman kita Nampaknya bersyukur Rasa syukur yang harus kita hadapi semua ini Membuat Emily pun disini sangatlah begitu berpikir jernih Dan nampaknya disini Arman pun sedang mendengarkan percakapan diantara Emily bersama Omarisma Jadi dia pun berasa teringat kepada si Haris ini Yang memang nampaknya mereka pun sudah lama tidak bertemu Ketika itu bertemu Sudahlah mereka diantara kekanganannya mereka pun sendiri Namun nampaknya disini Haris pun sangatlah harus bergegas Karena ia pun harus mengantarkan si Mai, Nau dan si Raka untuk bisa pulang Dan geser juga di adegan lain nih guys Nampaknya ketika itu Maudie dan Ken pun berusaha mencoba mencari sebuah bukti Dimana mereka pun disini mendatangi Madina dan Atar Dan nampaknya disini Atar dan Madina pun mempunyai sebuah bukti Tentunya ini membuat Ken dan Maudie pun menjadi sebuah titik terang diantara mereka Dan ketika melalui pesan suara tersebut Disitu terdengarlah bahwasannya warga setempat melihat kejadian Dimana ketika ada seorang wanita yang telah mengambil Baby Kay Dan tentunya orang tersebut nantinya akan bisa berusaha menjadi sebuah bukti Dan bisa disarankan kepada si Ken dan Maudie Agar supaya bisa menunjukkan siapakah wanita yang telah menculik Baby Kay Dan semoga aja kali ini Maudie dan Ken pun berhasil mendapatkan sebuah titik terang Dimana mereka pun harus bisa mendapatkan Baby Kay kembali Dan tentunya kemurkaan bagi Maudie, Ken begitu juga dengan argadana Apabila mengetahui hal tentang penculikan ini Membuat mereka pun semakin murfa Apabila Anita lah dalang dibalik semua penculikan ini Dan semoga aja ya guys Kali ini kebahagiaan mereka pun bisa kembali bahagia Dan Anita pun harus bisa memakan fil pahit Yaitu harus masuk dalam sebuah penjara Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja Lanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Lalu subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa dan jangan lewatkan saksi kaum terus Lobstory The Series tayang setiap harinya di layar televisi Kesayangan kalian ya guys Dan selalu menjaga ibadah puasanya Agar supaya kalian tidak bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik-baik saja Sub indo by broth3rmax